Inilah kekalahan yang sangat mengejutkan dari seorang pembasmi kelas berah Deonta Wilder atas Joseph Parker pada hari minggu kemarin. Kekalahan dengan keputusan mutlak itu menjadi bukti jika petinju yang dijuluki The Bronze Bomber itu kini masa kejayaannya sudah habis. Jika melihat performa sebelumnya, siapa yang menyangka petinju yang pukulannya setara Mike Tyson bahkan rasio KO-nya lebih dari Mike Tyson itu kini sudah berada di ujung kehancuran. Wilder saat ini bukan lagi Wilder 5 tahun sebelumnya. Wilder yang terkenal dengan aksi brutalnya kini seperti petinju biasa saja. Saat melawan Parker kemarin, cara bertarung Wilder jelas jauh berbeda. Entah apa penyebabnya, tapi yang jelas karena murni faktor usia. Ditambah lagi cedera yang diderita saat melawan Fury memperburuk karir emasnya. Sebenarnya Wilder sudah membuktikan kebangkitannya setelah meraih kemenangan cepat ronde pertama atas Robert Hellenius. Pada tahun 2022 kemarin, laga itu jelas menjadi ajang pembuktian Wilder setelah kalah berturut-turut atas Fury. Namun sayang, penggemar tinju yang sudah yakin Wilder bangkit, malah setelah kembali berlaga pada hari minggu kemarin, Wilder secara mengejutkan tak mampu untuk sekedar merebotkan Parker. Yang ada, malah ia dibuat kewalahan oleh Parker. Dari kekalahan ini, penggemar tinju sudah meyakini jika mantan pemegang sabu WBC itu tak lama lagi akan pensiun dari dunia tinju. Dan buat kalian smartfighter yang belum tahu seberapa hebat petinju ini sebelumnya, mari kita kembali mengingat masa kejayaannya. Setelah bertahun-tahun penggemar tinju menanti siapa pengganti Mike Tyson, Hingga akhirnya tahun 2008 muncul lagi petinju muda berbakat dengan pukulan yang super dahsyat. Bahkan dia kini menyamai pukulan si leher beton. Ya, anak muda ini bernama Deonta Wilder. Kala itu, ia masih berusia 23 tahun. Dan inilah laga pertamanya dalam karir profesionalnya. Kala itu, ia melawan Ethan Cook. Sangat terlihat bagaimana reaksi Wilder yang masih gugup. Meski masih baru di kancah dunia tinju, namun ia sudah membuktikan bahwa ia pemilih pukulan super dahsyat. Terbukti di laga ini, lawannya berkali-kali dapat dikanfaskan. Secara, juga teknik double if. Wilder ma dobry refleks. O, właśnie. Odskoczył i prawa kontra. Klasyczny akt. Troszkę zamroczony. Melihat kekejaman anak muda ini, semua pengamat tinju sudah yakin Jika Wilder bakal menjadi ancaman besar bagi kelas berat nantinya Apalagi ia pernah dilatih langsung oleh Lennox Lewis dalam satu pertemuan Dan benar setelah itu, Wilder terus mendominasi laganya dengan kemenangan K.O. 100% Meski lawannya lebih berpengalaman, namun di tangan anak muda pembasmi ini, semua sirna tak tersisa Kala itu, Wilder muda benar-benar haus akan kemenangan Hingga akhirnya, Wilder muda dipertemukan dengan Calvin Price Dalam perbutan sabu WBC Kontinental Amerika di kelas berat Namun sekali lagi, pukulan kanannya yang keras masih menjadi momok menakutkan bagi lawannya Dari laga ini, semua petinju kelas berat saat itu sedang cemas Semuanya mulai ketar-ketir dengan hadirnya anak muda ini Hingga akhirnya, di tahun 2013 Wilder diberi kesempatan melawan mantan pemegang sabu WBO di kelas berat Yakni Sergei Lyakovic Namun, tak butuh waktu lama bagi Wilder untuk mengalahkannya Cukup satu ronde saja Dari saking kerasnya, hingga Sergei kejang-kejang Wilder benar-benar menjadi ancaman nyata Hingga membuat kelas berat kini mulai mencekam Termasuk Berman Stephen, sang pemilik sabu WBC saat itu Tak luput dari keganasannya Bahkan, ia mampu dikanfaskan Meski mampu bangkit lagi Namun, sang juara itu dibuat tak berdaya oleh Wilder Setelah melalui 12 ronde Wilder meraih kemenangan mutlak Dan sekaligus meraih sabu paling bergensi Yakni WBC Setelah sabu itu berada di tangan Wilder Sulit bagi petinju manapun yang mampu merampasnya Jika berani, maka risiko besar sedang menantinya Termasuk Arthur Spilka Yang keluar dengan tandu setelah mencoba merampas sabu itu Seminggu sebelum mereka dipertemukan di atas ring Keduanya sempat memanas dengan trestok atau omongan sampah Hingga akhirnya, 16 Januari 2016 Keduanya berada di ring yang sama Tidak seperti lawan sebelumnya Kali ini Spilka lebih cerdas Sepanjang langga, ia mampu mencing amarah Wilder Namun Wilder teteplah Wilder Ketangguhan dan kekuatan seorang bronze bomber Masih jauh di atas Spilka Dan tibalah pada ronde ke sembilan Yang menjadi akhir dari laga ini Pukulan strek keras andalannya Tepat pada dagu Arthur Seketika itu pula Arthur tersungkur Bahkan dari saking kerasnya pukulan Wilder itu Membuat leher Arthur mengalami sedikit cedera Hingga ia keluar dari arena dibantu oleh tandu Tak ada yang mampu meraih sabu itu Hingga akhirnya musuh bebuyutnya Yaitu Berman Stephen Kembali mencoba merampas sabu miliknya Laga di match ini diakini bakal seru Karena Stephen adalah petinju pertama Yang mampu berlaga sampai 12 ronde saat melawan Wilder Namun sayang Duel yang diakini bakal alot itu Malah harus berlangsung sangat cepat Di ronde pertama ini Wilder mampu menumpenkan Stephen berkali-kali Hingga akhirnya Dia dipertemukan dengan petinju yang belum pernah merasakan kekalahan Yakni Louis Ortiz Kali ini Wilder mendapat cobaan yang cukup berat Pasalnya King Kong juga mempunyai prestasi mentereng Yakni dengan rasio KO 90% Dan benar saja saat mereka dipertemukan pada 3 Maret 2018 Ortiz memberikan perlawanan yang sengit Ronde demi ronde telah mereka lalui Hingga tibalah pada ronde ketujuh Di ronde inilah Wilder untuk pertama kalinya merasakan sempoyongan Beruntung Bell penanda waktu istirahat membantunya Dipradisi akan KO pada ronde-ronde akhir Namun The Bronze Bomber membali keadaan Dan comeback yang sempurna itu datang pada ronde ke-10 Pukulan strike kerasnya mengkunjam dengan sempurna Dan boom Pukulan upper cut kanannya mampu menjubahi duel spektakuler ini Pukulan AWOL Pukulan segatnya Sampai jumpa di video selanjutnya.